Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Tanah Merah diteruskan oleh Anies Pada saat Jokowi ingin membelaskan kampung akuarium Sama Anies diteruskan, dirapikan Bahkan sama Ahok malah digusur Jokowi itu banyak persamaannya gitu loh Mungkin ya yang berbeda itu dalam konteks reklamasi ya Mungkin disitu agak berbeda Ada KJP ditambahin sama Anies kan jadi KJP Plus Itu kan program Pak Jokowi Malah di Jakarta itu ternyata Mas Anies ini keberlanjutannya Jokowi ya ternyata Oke welcome to TotalPolitik Jumpa lagi Selamat datang di Ruang Temu Hai guys Dan kita sudah bersama Bersama calon gubernur DKI Jakarta Guys Califat Sekarang perkenalannya itu aja Pak Karena Iya ngapain juru bicara Anies Baswedan Lawan Anies Baswedan Aduh Apa juru rawan Anies Baswedan Juru bicara Anies Baswedan Loyalis Aduh Mata Telinga dan mulut Anies Baswedan Bang tapi lu tuh sebel gak sih dibilang kan orang kan akhirnya jadi jadi atribusi lu itu tuh bang yang dikenal orang gitu Iya Ya bukan lagi sebel Lo bayang lo menjadi aktivis dari awal menitih gitu kan bikin Jakarta mulai festival ikut dimersi bikin operasi kanal aku harus bikin sekolah-sekolahku terbaik di Jakarta Yang ikut bangun rumah sakit di Gaza Bang Yes ikut juga kan Oh gitu Orang sama dokter Yose Rizal Macem-macem lah gitu Iya Dikenal sebagai ya sama-sama lah sama Bursa Jarno, B, Bang Hariman Tiba-tiba loyalis Anies Terlawan Anies Bas Aduh Tapi yaudah itu konsekuensi orang kan gak mau capek ya Atau orang yang selalu memberikan pembelaan-pembelaan pada Anies Jadi ya terima nasib lah Iya Tapi soal calon gubernur DKI itu gimana bang? Gue soalnya kita lagi sisir lagi nih kan Bang Yes apa nih yang paling baru nih? Belang hangat kan Canggup kayaknya agak serius nih Bang Yes Ya itu kan menjawab pertanyaan wartawan Habis saya mundur dari Anjol Terus ditanya Dia bilang ya saya akan kembali ke bisnis saya semula Tetap aktif di Mersi, aktif di murus sekolah Macem-macem lah Gak tertarik dengan DKI 1 Itu jawab Sebagai orang yang terbiasa di ruang publik Selalu siap Judulnya berubah Oh lu jawabnya Sebagai orang yang terbiasa di ruang publik Lu selalu siap? Oh standar lah sebenernya Standar Judulnya berubah Guys mundur untuk nyaguk Yang lain kan Langsung nanya Ya sekalian aja lah Gila Emang punya keyakinan Bang Tapi Bang emang ya? Kalau sama hero aja menang gue ya Kalau PJ ini aja menang gue Kalau dengan PJ-PJ aja sih Ketakar kok Kalau sama anak presiden Masih menang Masih menang gue Apa keyakinannya coba Pak? Dari mana? Lahir di Poncal Senen Masuk ke Ganggang Gue hafal Dia kan mesti cari Nomor ini dulu Halte-halte bis kemana-kemana Gue gak perlu lagi Lu luar kepala ya Pak Agian-agian deh Luar kepala Lu mana Tanjung Perdiok Orang 101 Sampai ke Balimester Matraman Sampai ke Cipulir Gue hafal Jakarta Gak perlu dikawal Gak perlu dikawal Sekarang gue bisa jalan tuh Jadi kalau cuma PJ-PJ aja sih Lewat tuh Moga-moga dia maju Kalau dia maju Gue semangat maju Agak sebel juga Soalnya gue ngomong ide itu Gak ada yang dikerjain Kecuali membuat Sesuatu yang Yang menjadi Apa Kontroversial aja Tiba-tiba dia ngomong tentang Menanam kembali Monas 300 pohon Ramelnya digoreng Amo bazar-bazar Lalu Yang nyebelin lagi Kompas Bikin judul Heru akan mengganti Taman yang di Pohon yang dibongkar Di Monas Untuk Formula E Gak ada hubungannya Formula E dengan Penebangan pohon di Monas Gak ada hubungannya Penebangan pohon di Monas itu Untuk menjadikan Plaza Di Monas Yang jumlahnya bukan 300 191 Itu pun Setelah terbang Dipindahin ke sisi timur Dekat Gambir Bagian lagi dipindahin Dan penambahannya itu 1 banding 3 Jadi yang didebang 1 Yang ditanamnya 3 Jadi 570 sekian Yang sudah ditanam Lah tiba-tiba Dia akan menanam kembali Pohon yang didebang Kan nyari gara-gara aja Lama-lama Ngurusin Jakarta Apa ngurusin Untuk mendegradasi Anies Emang masih ada upaya Untuk mendegradasi Anies Meskipun Mas Anies Lapangan bola Di daerah Kemayoran sana Dan beberapa tempat Karena Anies kan Kalau bikin kalimat Kan bagus kan Ditulis gitu kan Di bawahnya kan Anies Baswedan Panas beresmian Dihapus Di bawahnya jadi Dinas olahraga Kapan dinas olahraga Bikin tulisan yang Keren-keren Gitu Ini nih yang bikin Iya gak Bikin Bikin Mantap ya Gak kegeger Tapi kan abis konser dewa Sebelam-belas Nah ini salah satu Monumennya Mas Anies nih Kan Jakarta International Stadium nih Bang Itu kan monumennya Mas Anies Yang salah satu yang besar Setelah konser dewa ini kan Mas Anies jadi Dianggap Dan Mas Anies juga gak Belum statement apa-apa Soal itu Dan dianggap Ini karyanya Mas Anies Belum Gak beres lah Yang udah ngasih statement tuh Gupsu Gupsu siapa Gupsu siapa Gupsu siapa Gupsu Selesai ketiduran Dengar dewa Gimana bang Gimana bang Soal GZ Gak jadi venue Piala dunia Konser dewa Dimaki-maki orang lah Kurang lebih gitu bang Karena aksesnya Macem-macem Gimana bang Aksesnya macem-macem Konser dewa Yang pertama Mary Riana Bikin acara disitu Kurang lebih 80 ribu orang Beres tuh Gak ada masalah Salat Idul Adha Kalau gak salah 40 ribu Gak ada masalah Salat Id Lebih banyak lagi Gak ada masalah Lalu Pendidikan Dinas pendidikan Full Di sana Gak ada masalah Artinya kan bukan Persoalan stadionnya Ini artinya adalah Soal Bagaimana Iyo mengelola Transportasinya Kan pada saat konsernya Gak problem Yang problemnya kan Mereka Keluar dari stadion Gak Harus dibandingin Kecuali baru hanya Dewa Yang pertama kali Yang lainnya udah Prabuat kok Gak ada masalah Lancar-lancar aja Memang macet Ya wajar Orang ribuan Keluar macet Tapi kan pada saat itu Di Jagain Dari ancol Dari Kemayoran Itu kan sudah ada Jakarta Semua Pada saat itu Dan kalau Nggak digunakan oleh PSSI Ngurus bola Secara politik Yang terjadi Kenjuruan Yang terjadi Dibatalin Karena mereka Memang bukan Bukan ngurusin bola Gitu loh Urusin politiknya Lebih tinggi Jadi Jadi Kalau Jis itu Nggak diberikan Ruang Untuk Piala dunia Bukan karena Jisnya Nggak Keren Memang Otaknya Megang PSSI Yang Otaknya Dikit Masa lo percaya Mereka 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 Percayalah Atau Yang kedua Perbandingan Cara kerja Formula E itu Sponsor utamanya Itu Hennigan Sponsor utamanya Biar Di Jakarta Pada saat Formula E Langsung Nggak ada logo Hennigan Sama sekali Pas Formula E Padahal Dari awal Itu Dia Sponsor Dunia Berarti kan Di semua tempat Harus ada Tapi di Jakarta Nggak ada Dinegosiasikan Dari awal Bahwa kita Ada undang-undang Yang melarang Dibatang Iklan minuman keras Dibatang Terpikirkan Kita Bikin Acara U20 Nggak dipikirin Bahwa Israel bakal masuk Apa segala Pokoknya bikin aja dulu Emang karena otaknya Kagak nyampe Otaknya jahat duluan Pokoknya Jis jangan digunain Bukan mikirin Israel bakal masuk Mikirinnya Jis jangan sampai Dipakai Itu Ya kecelakaan sendiri Harusnya terbitigasi dulu Masud Bangges kan Ya kan Sebelumnya kan Ini siapa-siapa aja Ya betul Yang akan lalu Kemungkinan Kalau Israel sampai lolos Bagaimana Tindakan Kan begitu Sebagaimana Formula E memikirkan Ini ada sponsor Enekan nih Nggak bisa nih Itu kan terpikirkan Dan itu bisa diterima Bang ya Dari negosiasi itu Bisa diterima Sangat bisa Karena kan dari awal Dan bagaimana Qatar dari awal Dia menolak Untuk Apa Ini LGBT itu Dan berhasil Kalau Kalau enggak salah Negara di Eropa Juga Perancis Itu enggak boleh Sponsor judi Dan rokok Misalnya beberapa Misalnya dulu kan Kalau kita lihat Ada MotoGP Di beberapa Itu Malboro nya ilang Itu kan Bang Itu kayak AC Milan Kalau main di Perancis Dulu kan dia Bwin Jadi Bwin nya itu Hilang Bwin apa sih Rumah judi Oh rumah judi Gak boleh Cuma di satu negara Itu dia enggak pakai Bandar judi Iklan juga Kalau dari awal Bisa lah Kalau dari awal Dan pasti Dicarikan solusinya Ya seperti itu Bisa juga Singapura Disertakan Dan dari awal Sehingga Singapura Sama Indonesia Memang masuk ke Final Udah bareng Majunya Bang jadi hipotesa lu Bahwa JIS itu Tidak diikut Sertakan Karena kalau di JIS Kalau di JIS Kursertakan Itu menjadi stadion Yang digunakan Untuk wala dunia Aneh sih Nampak naik Gitu loh Itu aja Ini karena Stadion baru Di Jakarta Logikanya itu kan Bang Maksudnya Bang Dan itu Dapat Iduan platinum Konstruksinya Dapat penghargaan Green building Yang untuk Kan pernah Ada yang Pagar roboh Itu kan Pernah juga Bang Ya karena Penanduan terlalu banyak Itu Ya Emang satu tempat Itu bisa digunakan Untuk Meng Ponis Untuk semuanya Tidak benar Kan emang kita Waktu ngebangun itu Nggak diawasi Sama FIFA Diawasi juga Standarnya kan Kita ngikutin Standar mereka Lalu Mernah dapat Kita penghargaan Ini masih ada Kaitannya dengan Jangan mancing-mancing Lalu Tau Karena Yang kita Pahami itu Apalagi Baru Konsep Dewa Artinya Ada infrastruktur Yang Tidak hanya Bola Stadion Tapi Penunjang Kabarnya Nggak Gak Compatible Dengan FIFA Punya Standar Itu Gimana Bang Ya Enggalah Kalau Kita Nggak Compatible Dengan FIFA Punya Standar Gak Jadi U 19 Main Disini Kan Dipuji Habis-habisan Sama Atletico City Atletico Madrid Jadi Gue Baru Tahu Jujur Bang Beneran Bang Kalau Ini Kita Baru Tahu Bukan Bukan Mancing-mancing Percaya Abang Oh Jadi Ini Keputusannya Sangat Politis Sangat Politis Dan Kita Sudah Sudah Merasa Bahwa Lakukan Apa Saja Kepada Anies Baswedan Bebas-bebas Saja Terbiasa Menghadapi Yang Gitu Jangan Stadion Yang Gak Dipakai Diri Nyempuh Dipenjarain Aja Kita Tinggal Lewat Doang Karena Kan Terlaluan Berkali-kali Jadi Sudah Hanteman Terhadap Dia Sudah Sangat Luar Biasa Dari Awal Kalau Cerita Kembali Bang Artinya Anies Didegradasi Pak Luhut Kemarin Waktu Pelumpang Kebakaran Kan Juga Nyebut Kurang Lebih Gitu Gitu Tunjukkannya Kurang lebih Mas Anies Soal Kau harus Tanggungjawab Itu Yang Kasih IMB Segala Macem Bang Kis Gimana Jawabannya Bang Melihat Itu Bang Kebakaran Itu Terjadi Dimana Mana Dapat Pelumpang Artinya Bahwa Mentonasi Mereka Yang Kedua Memang Anies Memberikan IMB Kalau Tidak Diberikan IMB Orang Tidak Tinggal Disitu Artinya Mengatakan Bahwa Kau Tanggungjawab Itu Punya Otak Itu Manusia Yang Bicara Gitu Atau Memang Dia Selalu Berpikir Bahwa Rakyat Adalah Musuh Dia Karena Yang Ada Disitu Bukan Belanda Yang Ada Disitu Adalah Rakyat Indonesia Dan Tanah Itu Kan Banyak BUMN Seperti Apa Yang Dikara Kan Nasi Juga Sama Itu Kita Semua Tau Lah Tanah Tanah Kita Itu Kan Dari Zaman Kolonial Dikon Belanda Itu Jadilah Melek BUMN Yang Bukan Musuh Nah Rakyat Ini Butuh Air Bersih Butuh Listrik Dia Nggak Dapat Listrik Nggak Dapatkan Air Bersih Kalau Tidak Ada Imbinya Maka Urusan Persengketaannya Urusan Pengadilan Tapi Usuran Kebutuhan Rakyatnya Gubernur Harus Penuhi Bagaimana Jalan Tengah Bikin Bikin Sementara Tiga Tau Agar Rakyat Yang Dipimpin Oleh Menko Luhut Itu Juga Bisa Dapat Air Minum Dapat Listrik Itu Pak Luhut Supaya Anda Tau Supaya Rakyat Anda Itu Tersedihat Rakan Maka Diberikan Imbi Oleh Anies Kalau Anda Tidak Mengurus Rakyat Ngapain Jadi Menteri Jangan Menyalahkan Melulu Diskusi Dengan Apa Alasannya Apa Rasionalitasnya Temukan Solusinya Cari Untuk Yang Masa Depan Rakyat Lebih Baik Bukan Untuk Dimusuhi Karena Mereka Menempati Tempat Yang Memang Dari Ujungnya Sana Dari Tahun 658 Mereka Sudah Tinggal Disana Jadi Jangan Serbahal Itu Kalau Ada Kesempatan Menuding Anies Langsung Menuding Tanpa Melihat Esensinya Ini Yang Diberikan Itu Untuk Warga Disana Itu Bukan Untuk Mereka Memiliki Untuk Kebutuhannya Dia Terpenuhi Terus Mereka Siapa Musuh Kita Mereka Hanya Warga Negara Yang Tidak Beruntung Yang Tidak Terserah Secara Ekonomi Mereka Miskin Lalu Diberikan IMB Agar Dapat Akses Kalau Nggak Bisa Nah Kejahatan Para Bazar Itu Adalah Mengikuti Apa Yang Ada Lama Saya Bikin Mereka Manusia Apa Enggak Senggung Juga Karena Kemanusiaan Itu Hilang Sama Sekali Dalam Hal Sering Banget Itu Dan Itu Bikinkan Bukan Hanya Marah Ya Muak Jahat Yang Yang Jahat Siap Buzernya Buzernya Sama Yang Di Atas Itu Jahat Sekali Hanya Untuk Menempatkan Orang Secara Resudut Secara Politik Tidak Ada Pembelaan Sama Sekali Terhadap Warga Disini Warga Disini Udah Tinggal Dari Tahun 58 Dan Mereka Punya Sertifikat Kan Ada Yang Ditemukan Sertifikat Jadi IMB Dari Mas Anies Itu Bukan Untuk Melegitimasi Mereka Tinggal Lebih Lama Lagi Disana Tepat Harusnya Clean Tulisan IMB Itu Adalah Kepemilikan Tanah Gak Ada Lo Ngurus Rumah Ngurus IMB Sertifikat Iya Artinya Publik Menganggap Itu Dapat Legitimasi Dapat Energi Legitimasi Gak Bisa Juga Karena IMB Itu Ditulis IMB Sementara Tiga Sementaranya Ini S Lupa Disebut Bang Yang Dikanyakan Mereka S S S S Kita Dengar Palu Ada Daerah Kosong Atau Bumper Untuk Buffer Zone Untuk Tidak Kejadian Jangan Ini Yang Disuruh Pindah Orang Yang Tidak Di Berhak Disitu Yang Harus Disuruh Pindah Jadi Jangan Dibalik Kita Jangan Membuat Berita Berita Benar Nanti Setiap Waktu Akan Begitu Tidak Boleh Juga Nah Orang Yang Begini Tinggal Nanti Pemerintah Mungkin Akan Lagi Dikaji Memberikan Kompensasi Atau Dibangunkan Apa Atau Bagaimana Tapi Tidak Boleh Lagi Terulang Seperti Ini Yang Memberikan Ijin Itu 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 Kurang Kita Tau Lah Arah Yang Memberikan Ijin Gak Benar Anies Memang Direktur Pertamina Anies Memang Komisaris Pertamina Yang Komisaris Pertamina Ahok Yang Harus Mengelola Itu Adalah Pertamina Anies Sudah Bukan Siapa Siapa Dia Hanya Memberikan IMB Yang Orang Sudah Dengar Disitu Lama Saya Ngasih Pengalaman Sedikit Di Anjol Itu Ada Bangun Bangun Apartemen Lalu Ada Kompensasi Tanah Gak Diurus Kompensasinya Tanah Itu Buat Taman Ribut Dengan Warga Pedemangan Bingung Kita Ngadepin Dengan Aturan Yang Ada Di Pemprov DKI Dinas Pertamanan Bingung Undangan PTSP Gimana Cara Menyelesaikannya Diajak Duduk Bareng Ngobrol Semuanya Undang Ketua RW Undang Kepala Dinas Pertamanan Undang Dari PTSP Selesaikan Kalau Enggak Selesai Selesai Harus Ada Yang Menerima Lebih Ada Terus Ada Yang Bersiap Untuk Menerima Secara Kurang Kurang Lebih Secara Posisioning Cari Selesai Dan Kasus Kayak Gitu Banyak Sekali Contoh Kecil Nah Ini Pertamanya Juga Sama Kalau Diminyelesaikan Dari Awal Selesai Nah Kalau Ini Gak Selesai Selesai Sampai Terjadi Gini Pertanyaannya Satu Si Ahok Jadi Komut Ngapain Lo Kok Yang Durs Masalah Anis Kan Ini Mengasih Izin Apa IMB Itu Emang Kalau Enggak Di Imb Orang Akan Enggak Keluar Disana Kenapa Enggak Mas Anis Yang Mencoba Itu kan Itu harusnya Buffer zone Yang Tidak Boleh Ditemati Harusnya Secara Aturan Kenapa Enggak Mas Anis Melakukan Inisiasi Untuk Menjembat Dari Kayak Abang Tadi Cerita Ancol Dengan Warga Pandemangan Gitu Masih Ada Nah Itu Cara Anis Menjembat Nani Ini Pake IMB Sementara Kalau Enggak Enggak Dapat Air Enggak Dapat Fasilitas Air Enggak Dapat Fasilitas Listrik Oh Jadi Belum Belum Inkrah Ya Bang Belum Bahkan Mereka Menang Di pengadilan Seperti Gitu Oke Jadi Bukannya Mas Anis Memilih Untuk Ini Sudah Tahu Misalnya Harusnya Secara Ideal Enggak Ideal Ya Direlokasi Lah Kalau Kata Pak Lu Tadi Kita Bikinkan Rusun Apalah Gitu Apalah Gitu Tapi Ditempat Jangan Kau Kasih IMB Kau Tanggung Jawab Kau Tanya Sama Jokowi Kenapa Pak Jokowi Ngasih KTP Kan Sama Aja Kalau Jokowi Ngasih KTP Supaya Warga Itu Tidak Liar Supaya Teridentifikasi Anis Ngasih IMB Agar Warga Itu Bisa Terfasilitasi Kebetulan Pokoknya Kenapa Yang KTP Tidak Dimasalahkan Kenapa IMB Dimasalahkan Bahkan Lebih Berat KTP Berarti Penduduk Disitu Kan Kalau KTP Pernah Ada Inisiasi Menjembatani Dengan Pertamina Kemudian Kita Sama Relokasi Mengajak Untuk Pindah Gitu Bang Atau Disiapkan Tempat Baru Untuk Teman 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 Karena Warga Merasa Berhak Tinggal Disitu Pertamina Merasa Beli Tempat Itu Otoritas Pertamina Angga Pertamina Warga Merasa Mereka Tanah Dia Pertamina Pertamina Tidak Pertamina Kan Memerah Hanya Bisa Melakukan Yang Ada Otoritas Dia Dan Banyak Lagi Tempat Yang Semacam Itu Banyak Sekali Yang Di Bawah Sutet Itu Minta Ke Saya Datang Terpaya Warganya Dipindahkan Mereka Punya Tanah Sekian Puluh Tahun Tidak Dijagain Bermasalah Suruh Kita Ngusir Itu Sama Aja Kita Suruh Perang Luruh Sama Warga Banyak Sekali Tempat Tempat Itu Itu Ya ini Menarik juga Kalau Pak Guess ini kan Kita Mau Menanyakan Soal Perkandidasian Beliau Di Gubernur DKI Ini kan Pasti Narasi Keberlanjutan Anies Ini Sama Anies Pergi ke Level Nasional Ke Pilpres Apa yang Kata Bang Zulfan Bilang Anies Adalah Anti Tesanya Jokowi Yang Akhirnya Kata Menarik 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 Out Barang Itu Yang Membentukkan Mandari Ideologi Pada Saat Agak Jaguan Kawan Jagoan Bang Zulfan Out Sebenarnya Kalau Gimana Ya Agak Susah Bicara Di Media Itu Biasa Biasa Itu Diskusi Harian Kita Bisa Diperdebatkan Lagi Tapi Kalau Udah Di Capture Lalu Kan Dikomentari Oleh Politisi Jadi Antidasa Bersebrangan Sekali Menurut saya Biasa Banget Entah Kenapa Juga Menjadi Terlalu Jauh Antara Bang Zulfan Dengan Naslem Jadi Bingung Aneh Dan Kayaknya Berhasil BDIP Yang Agak Ngompor Ngompor Nah Tapi Kemarin Udah Di Komentari Juga Muhammad Kodari Bang Katanya Sekarang Yang jadi Antitesis Jokowi Itu Namanya Ganjar Pranowo Untuk Piala Dunia Untuk Piala Dunia Jauh Lagi Tapi Pada Dasarnya Mas Anies Nanti Dalam Kompetisi Ini Harus Ada Posisi Diferensiasi Mas Anies Akan Tampil Sebagai Antitesanya Pak Jokowi Untuk Bisa Mengambil Ceruk Atau Mengambil Narasi Dalam Pilpres Kali Dan Apakah Memang Secara Karakteristik Pak Jokowi Dan Mas Anies Itu memang Berseberangan Bertesis Dan Antitesis Atau Sama-sama Aja Sebenernya Dia Metro Kalau Saya Amati Di Jakarta Yang Satu Apa Yang Dilakukan Pak Jokowi Di Tanah Merah Diteruskan Pada Saat Jokowi Ingin Membelaskan Kampung Aquarium Sama Anies Diteruskan Dirapikan Bahkan Sama Ahok Wala Dikusul Kalau Jokowi Kan Gak Jadi Kalau Antara Anies Dengan Jokowi Banyak Persamaan Mungkin Yang Berbeda Itu Dalam Konteks Reklamasi Mungkin Disitu Agak Berbeda Dalam Reklamasi Kalau Anies Kan Dekat Stop Hanya 30 Yang Sudah Ada Kalau Itu Juga Mau Dibatalin Terus Pasir Mau Dikmanain Kan Tanpa Merusak Keringkungan Kan Kayaknya Yang Berbeda Itu Ada KJP Ditambahin Sama Anies Kan Jadi KJP Plus Itu Program Pak Jokowi Malah Di Jakarta Itu Ternyata Mas Anies Ini Keberlanjutannya Jokowi Ternyata Itu Kan Bang Suri Transportasi Itu Kan Jokowi Bikin MRT Pokok Bikin Busway Bikin Busway Anies Kan Disatukan Ditegrasikan Semua Itu Jadi Dia Berkelanjutan Jelas Apa yang Dilakukan Yang Lama Lama Tidak Ada Perbedaan Diametra Lalu Tidak Pernah Juga Tidak Kadang Kadang Kita Yang Berteman Sama Dia Yang Gereget Dan Tapi Ada yang Menganggap Kan Waktu Disuruh Bawa Tanah Ke IKN Kan Pak Adis Bawa Tanah Aquarium Itu Dianggap Bagian Dari Tadi Satir Ngeledek Provocate Memang 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 Bahwa Dia Berada Di Jakarta Untuk Membelai Komor Rakyat Kecil Bukan Memprovokasi Jokowi Karena Ini Antites Jokowi Enggak diurusan Kampung Aquarium Emang Jokowi Ngegusur Kan Enggak Yang Gusur Ahok Yang Gusur Ahok Oh Iya Ini Omongan Bangges Ini Anies Ini PDI Banget Loh Orang Kecil Uang Cilik Kan Anies Memang Sikapnya Kesana Kita Di BUMD Itu Dipesankan Lo Gak Bisa Berbangga Bangga Hati Dengan Anies Bahwa Keuntungan BUMD Sekian Sekian 10 Miliar Enggak Benefit Kalian Buat Raya Apa Kalau Bati Yori Profit Masa Negara Dagang Oh Gitu Pesen Ya Jadi Bukan Gede Gede Yang Dividen Bukan Seberapa Besar Benefit Yang Keden Berikan Buat Warga Sekitar Buat Masyarakat Jakarta Itu Makanya Di Ancol Kemarin Seneng Banget Apa Yang Sekolah Raya Ancol Miskin Absolut Gimana Ceritanya Mereka Itu Arumanya 3x3 3 keluarga 4 keluarga Di sekitar Taman Impian Jaya Ancol Yang Pak Kan Banyak Komplek Mewah Juga Marina Marina Masyarakat Miskin Kan Banyak Itu Ada Sekolah Raya Ancol Kira Kalo Bener Bener Kita Wah Tadinya Tempatnya Gak ada Taman Gak ada Lapangan Olahraga Kita Rapiin Tadinya Mereka Bisa Sekolah Siang Pagi Sekolah Malemnya Jadi Hostes Sekitar Taman Impian Jaya Ancol Itu Saking Miskin Gede Problem Kemiskinan Ada Yang Dipakasikan Bapak Dirinya Macem Macem Gede Kelo Serius Dari Tadinya Cuman 10% Yang Diterima Sekolah Negeri Dari SMP Itu Pada Saat Saya Keluar Itu Di Atas 50% Terus Mendapat Perhatian Dari Direksi Yang Tadinya Kan Itu Kan Cuman Kamuflasi Aja Ancol Bikin Reklamasi Di Ancol Barat Supaya Kaga Dipotret Sama Wartawan Bikin Sekolah Ancol Kira 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 Tipu Tadinya Itu Tapi Menjadi Bener Serius Lapor Lakan Yang Seperti Ini Yang Kita Lakukan Dan Dikasih Komentar Ancol Sekarang Dipenuhi Binar Binar Kemuliaan Karena Memang Wataknya Itu Wataknya Anis Itu Dari Yang Saya Kenal Pertama Kali Kembali Ke Ini Tadi Bang Gis Sudah Kasih Fakta Fakta Lanjut Di Jakarta Itu Keberlanjutan Yang Itu Keberlanjutan Integrasi Teleportasi Baca Baca Faktanya Berbagus Tapi Agak Beda Kalau Di Level Peer Press Pemahaman Publik Narasi Yang Coba Dibangun Koalis Perubahan Artinya Berubah Dari Sebelumnya Mau Nggak Mau Mas Anis Memang Harus Tampil Untuk Menjadi Beda Dari Jokowi Abang Neliatnya Mas Anis Nantinya Akan Menampilkan Sosok Itu Narasi Narasinya Program Program Pikiran Pikiran Misalnya Kayak Di Rezim ini Pembubaran HTI FPI Apakah Mas Anis Juga akan Melakukan Revitalisasi Kalau memang Perubahan Akan Direhabilitasi Kita tahu Kelompok Prodemokrasi Juga Protes EPIHT Dibubarikan Bukan Kelompok Islam Misalnya Apakah Mas Anis Akan Tampil Menjadi Pembeda Punya Narasi Kayak Gitu Bang Yang Jelas Anis Sudah Menjadi Pembeda Dengan Semua Gubernur Yang Ada Dalam Soal-soal Kayak Begitu Misalkan Saya kasih Contoh Kalau Bukan Anis Yang Bikin Christmas Keral Di Jakarta Ditimpukin Orang Gak Kira-kira Anis Berani Gak Bikin Christmas Keral Di Jakarta Di Ruang-ruang Publik Anis Buat Dan Mas Anis Percaya Tidak Dapat IMB Selama 40 Tahun Lebih Di Cengkareng Sana Dapat Dan Banyak Sekali Itu Adalah Lonser Pembeda Anis Dengan Banyak Pendahulunya Karena Dia Punya Keberanian Moral Untuk Melakukan Itu Dan Punya Kemampuan Berdialog Dengan Publik Nah Mungkin Pembedaan Anis Dengan Jokowi Adalah Dalam Soal Narasi Tapi Kalau Dalam Konsep Itu Yang Memang Sering Dibedakan Sama Orang Kalau Narasi Kan Pak Jokowi Singkat Singkat Aja Kan Mas Kata-kata Kalau Anis Kan Pandai Menerjemahkan Apa yang Dia ingin Bicarakan Dan Agak Indah Juga Kata-kata Lalu Terus Orang Kan Juga Punya Kebutuhan Yang Dekat Sama Jokowi Untuk Membedakan Anis Dengan Jokowi Agar Captain Market Jokowi Tidak Pindah Ke Anis Ada Politis Di Tapi Kalau Secara Diametral Perkajian Dari 5 tahun Kemarin Saya Gak Yakin Anis Menjadi Apa Kuntur Yang Beda Dengan Jokowi Jadi Abang Gak Yakin Anis Itu Sebenernya The real Antites Jokowi Karena Berdasarkan Kerja Di DKI Dan Gitu Pun Juga Di Nasional Polanya Juga Gak Jauh Berbeda Menurut Abang Berarti Anis Bukan Tipikal Yang Pengen Beda Dengan Sebelum Sebelumnya Gitu Asal Beda Gitu Gak Dipikir Gitu Dia Dipikir Apa Yang Baik Lanjutkan Teruskan Kalau Ada Masalah Diperbaiki Tapi Kalau Ini Memang Tidak Benar Stop Perhentikan Dari Pola Yang Sudah Terjadi Dari Pola Selama Ini Sudah Terjadi Dan Itu Yang Tetap Dipakai Kayaknya Seperti Itu Dia Orang Memang Sangat Kompromis Kompromis Dalam Artian Yang Kepada Yang Negatif Akomodatif Artinya Bisa Diajak Ngobrol Bisa Diajak Bicara Teknokratis Gitu Bang Tapi Kemarin Itu Memuji Pak Luhut Hanya Di Depan Saya Kita Kerja Dengan Covid Itu Paling Enak Itu Pak Luhut Karena Pak Luhut Ngerdi Persoalan Saya Nyambung Dia Puji Itu Walaupun Sebelum Sebelumnya Kan Banyak Rintangan Yang Dapatkan Pada Saat Covid Itu Pernama Dia Mau Umum Lalu Terus Muncul Berita Jangan Kualitas Kualitas Corona Macem Macem Tapi Kan Dia Sudah Tahu Bahwa Begitu Dikatakan Ini Menjadi Pandemi Ini Gak Main Dan Dia Asik Banget Menceritakan Bagaimana Kerjasamain Dengan Pak Luhut Jadi Dia Tidak Punya Soalan Psikologis Dalam Kebijakan Untuk Orang Banyak Gak Punya Problem Itu Gak Punya Dendam Juga Kalau Pendendam Gualah Kalau Dalam Artinya Begini Ya Ini Orang Kagak Beres Kenapa Lu Dimini Itu Kompor Dari Lu Kompor Lu Aku Ini Aje Dan Banyak Juga Kompor Lu Jadi Mentah Atau Jadi Matang Ada Yang Mada Ya Mentah Banyak Juga Lebih Banyak Alal Lu Benci Aje Lu Maksudku Gini Kalau Kita Bicara Teori Asobah Dari Temen Baik Abang Hasan Asbi Artinya Pemilih Ganjar Sekarang Misalnya Itu Artinya Orang Yang Tadinya Mendapatkan Warisan Dari Orang Yang Suka Jokowi Pemilih Jokowi Orang Yang Anti Jokowi Itu Pasti Larinya Ke Mas Anies Nah Kalau Tadi Kalau Kata Bang Geis Dengan Track Record Yang Ada Dan Kemungkinan Kedepannya Mas Anies Akan Melakukan Keberlanjutan Lebih Banyak Dengan Pak Jokowi Mas Anies Menjadi Pembeda Dari Pak Jokowi Dan Orang Yang Direstui Pak Jokowi Udah Kejadian Apa Gimana Itu Tidak Mengecewakan Kalau Kayak Gitu Yang Itu Main Dengan Dengan Yang Lebih Berat Itu Ketika Anies Membuat Penerimaan Siswa Baru DKI Yang Marah Sama Dia Itu Mbak Yang Bukum Dia Mamuk Semua Menzonasi Usia Segala Macam Pak Anies Kami Yang Mendukung Bapak Ibu Mendukung Saya Mendukung Program Saya Program Saya Dulu Keadilan Jadi Berani Ambil Resiko Resiko Semacam Itu Dia Berani Ambil Kalau Pun Itu Merugikan Dirinya Dan Banyak Orang Gak Berani Yang Kedua Bahwa Yang Ngomongin Asa Nasbi Gue Kagak Percaya Mendorong Asan Ido Yang Mendukung Anies Yang Membuat Kampanye Anies Untuk Anies Ikut Kompet Dino Mokrat Entah Ada Kekecewaan Apa Lalu Yang Sekarang Kalau Dibicara Soal Anies Itu Yang Keluar Lebih Banyak Efek Emosinya Jadi Gagak Percaya Lagi Menurut Orang Logika Umum Bang Orang Anti Jokowi Pilihan Anies Asan Mau Beli Tempat Lewat Gua Binta Nasihat Gua Dulunya Soal Probe Binaan Binaan Abang Gak Adik Adik Dia Memang Cerdas Cuma Kadang Kadang Suka Begitu Offset Tapi Adik Adik Bang Tapi Logikan Tanpa Harus Jadi Asa Orang Tau Orang Tidak Suka Jokowi Pilih Anies Orang Yang Pengen Jokowi Lanjut Dan Suka Jokowi Pilih Ganjar Atau Misalnya Siapapun Yang Nanti Di Endorse Jokowi Pilih 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 Yang Yang Tidak Jokowi Milih Anies Yang Milih Jokowi Milih Anies Di Jakarta Lebih Lihat Aja Lihat Yang Kalau Mau Lihat Yang 2017 Kalau Mau Lihat Yang Hasil Survei Surveinya Siapa Yang Yang Enggak Bodong Siapa Gue Agak Susah Nyer Rada Rada Survei Bodong Politi KSMR Udahlah Purtipu Aja Iya Tapi Intinya Kan Gini Aja Kan Anies Bisa 57% 55% Di Pilkada Di Jokowi Pun Juga Segitu Suaranya Dulu Pasti Ada Penyilangan Nirisan Suara Kan Logikanya Juga Kayak Gitu Di Jakarta Jakarta Sebagai Representasi Daripada Pemilih Indonesia Nah Ini Juga Bang Banyak Yang Mengatakan Bahwa Stagnasinya Elektabilitasnya Mas Anies Sekarang Di Pilpres Itu Dipengaruhi Oleh Approval rating Pak Jokowi Yang naik Jadi Semakin Orang puas Pada Pak Jokowi Mas Anies Semakin Stagnan Karena Kalamnya Makin Dikit Setuju Enggak Mantap Juga Ini Saya Kemana Mana Kalau Orang Di Mana Orang Indonesia Kalau Berpikir Kalau Dia Tanya Puas Puas Karena Memang Kita Tidak Terbiasa Menyatakan Sesuatu Yang Yang Senyata Beda Mulut Sering Emang Wata Kira Begisi Tapi Ketika Kira Jalan Kemana Inde Muhtar Muhtar Lubis Menyai Ini Manusia Indonesia Atau Sumatra Utara Saya Berdatang Kesana Semua Ke Desa Desa Apa Yang Puas Apa Yang Persoal Belum Di Bawah Itu Harga Pupuk Lebih Mahal Daripada Biaya Produksinya Lebih Mahal Daripada Biaya Jualnya Itu Dimana Mana Terjadi Belum Lagi Soal BPJS Macam Macam Hal Kita Temui Di Bawah Terus Saya Bingung Pertumbuhan Ekonomi Kita Sekian Persen Tapi Gak Sesuai Antara Tingkat Pertumbuhan Yang Bagus Dengan Sejahtera Masyarakat Artinya Jangkauannya Memang Gak Banyak Artinya Tingkat Kepuasan Masyarakat Itu Gak Tinggi Karena Problem Masyarakat Puasa Utamanya Soal Ekonomi Akses Kesehatannya Masih Jauh Dari Akses Pada Pendidikan Masih Jauh Juga Dari Mana Puasnya Bisa Persoalan Bagaimana Otak Adik Angka Bisa Juga Ya Karena Memang Masyarakat Kita Tidak Terbiasa Menyatakan Kalau Ditanya Pak Baik Baik Berdahlah Ngedongkol Jadi Memang Jadi Kaya False Data Karena Nature Kita Begitu Di Masa Cuharto Itu Bapak Masih Diperlukan Untuk Indonesia Kedepan Tiga Bulan Itu Ekspresi Sebenarnya Di Milih Di Bilik Suara Dan Sering Gocekan Maut Antara Hasil Survei Dengan Pilihan Di Bilik Suara Gocekan Maut Banyak Bukan Hanya Gocekan Maut Bodong Kalau Ikut Jakarta Lihat Jakarta SMRC Itu Menyatakan Anies Menang Setengah Persen Dari Ahok Dan Itu Waktunya Cuma Satu Hari Menjalankan Pemilihan Apa Dua Hari Jadi Udah Dibinggu Tenang Terus Servenya Carta Politika Itu Ahok Menang Satu Persen Dan Itu Pun Di Minggu Tenang Hasilnya 57 Persen Jauh Banget Artinya Emang Lu Waktu Servenya Lu Boong Hanya Untuk Meyakinkan Orang Banyak Aja Atau Mungkin Ya Kayak Tadi Pemilihnya Yang Gak Mau Ngaku Enggak 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 Kalau soal Itu Itu Sudah Keberapa Kali Survei Di Jakarta Jadi Sudah Kebaca Sebenernya Ah Ya Dapat 17 Mereka Memang Pengen Mengarahkan Aja Supaya Orang Tetap Memilih Ahok Ben Wagon Polanya Segala Macem Dipakai Jadi Saya Berani Katakan Bahwa Itu Suruh Abal Tipu Tipu Bohong Dan Kalau Mau Tuntut Gugur Tuntut Balik Karena Lo Ngebohongin Rakyat Apa Itu Namanya Ngebohongin Gak ada Urusan Ide Kan udah Disebut Gue Cuma Minta Ulang SMPG Carna Fadidika Ada lagi Yang Lain Lupa Di Awal Asan Gak Ngeluarin Internal Terminal Dia Men Kemarin LSC Ngeluarin Approved Rating Pajuknya 76 An Terus Kemudian Banyaknya Komentar Kajaya Dianan Kodari Bilang Bahwa Tingginya Approved Rating Mas Anis Semakin Mengecil Skalanya Jadi Kecil Karena Gimana Orang Yang Suka Menjok Lebih Banyak Apakah Dengan Hasil Approved Rating Mas Anis Jadi Punya Langgam Yang Berbeda Misalnya Tadi Kata Abang Kalau Ganjar Ngomong Keberlanjutan Pak Prabowo Ngomong Keberlanjutan Erlang Ngomong Keberlanjutan Karena Approved Rating Pak Jokowi Gagah Ya Anis Untuk Mendapatkan Market Juga Ya Gue Gak Mau Kritik Jokowi Gue Bilang Aku Akan Melanjutkan Nah Makanya Biar Market Agak Gede Gede Gimana Bang Gagah 76% Itu Kira Ngerti Hal Semacam Gak Valid Jadi Tidak Perlu Juga Kita Harus Mengikuti Apalagi Yang Ngomong Kodari Kodari Orang Ngabur Ngapain Kita Review Jadi Anis Gak Pakai Langgam Keberlanjutan Karena Langgam Perubahan Itu Menyenangkan Siapa Yang Tidak Ingin Perubahan Itu Satu Menyenangkan Buat Orang Lain Akan Lebih Suka Dan Atau Gini Contoh Paling Paling Ekstrim Ketika Kita Bikin Referendum Timur Timur Nah Kan Tolong Sekali Cara Memberikan Pilihannya Merdeka Atau Ikut Republik Integrasi Integrasi Gue Di Jakarta Kalau Pilih Merdeka Apalagi Di Demor Demor Masalah Di Pilihan Pilihan Gandanya Kembali Nanya Lu Kembali Perubahan Susah Ayo 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 Nampil 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 Nggak Tahu Nah Ini soal Gubernur Abang Waju Ini Ini Apa Namanya Apa Si Yang Abang Lihat Ya Kalau Kita Abang Konsisten Pakai Perubahan Juga Harus Ada Yang Dilihat Sebagai Hal Yang Menjadi Titik Perubahan Juga Di DKI Kedepannya Yang Harus Diperbaiki Terutama Dari Masanya Mas Hanis Pak Heru Ini Nanti Masanya Gubernur Gaskal Abang Asik Pake Isu Perubahan Lebih Asik Itu Soal 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 Abang Kan Udah Bilang Siap Ada Ini Kan Bagian Dari Kesiapan Visi Dan Visi Ada Menurut Abang Masih Lemah Belum Beres Nanti Kalau Gais Khalifa Dapat Tiket Walaupun Gua Pernah Dengar Bang Gais Ngomong Di TV Beberapa Hal-hal Yang Harusnya Itu Kritik Anius Itu Kurang Dikasih Saran Buat Pekritik Silahkan Bang Kan Kalau Warga Di Jakarta Itu Kita Ya Semua Segala Sesuatu Ngurus Sendiri Kok Kita Nggak Tergantung Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat Cuma Fasilitas Aja Yang Perlu Dih Kecuali Yang Dimasalkan Buat Saya Yang Paling Utama Air Bersih Itu Konsisten Harus Itu Cepat Cepat Dilakukan Yang Kedua Ini Sebagai Anak Poncol Air Bersih Ini Meters Bang Ya Gini Ya Kalau Tinggal Sekarang Di daerah Matraman Kalau Nggak Dapet Ledeng Air Tanah Air Tanah Lu Asin 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 Matraman Terus Lagi Itu Asin Cemar Banget Pakai Sanyo Asin Sanyo Jangan Coba Nyuci Mobil Pakai Air Asin Karena Oh Jadi Separah Itu Sudah Apalagi Di Utara Apalagi Tetangga Lu Diancol Bagaimana Mereka Yang Tidak Bisa Dapat Akses Air Bersih Lewat Kan Masih Mahal Harganya Terus Yang Kedua Ya Sama Aja Soal Pendidikan Kesehatan Nah Ini Air Ini Nomor Satuan Nah Apa Yang Sekarang Kan Palija Terus Arithra Arithra Itu Kan Strateginya Apa Kebetulan Kan Habis Mereka Tahun Ini Habis Tahun Ini Kalau Waktu Anies Kenapa Tidak Banyak Belum Habis Dengan Mereka Habis Kan Banyak Hal Dana Bisa Diblondorkan Kesana Dan Masyarakat Pasti Seneng Itu BUMD Apa Apa Itu Nanti Dia PAM Itu Bawa Badan Layanan Apa Itu BUMD Itu Kira 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 Soal Itu Kaga Dikeluarin Dananya Nggak Distujuin Nama DPR Gue Maju Pagi Gubernur Gue Demo Soal air Bersih Itu Nggak ada Cerita Tapi Tapi Kan Yang Di Itu Kan Di Daerah Ini Loh Bang Apa Namanya Nih Dekat City Wall Daerah Sudirman Ben Hill Itu Kan Ada Air DKI Itu Tempat Pengelolaan Air Itu Yang Ada Lapangannya Udah Jadi Bagus Banget Sekarang Tapi Kan Gak Bisa Kan Begini Satu Pertumbuhan Wilayah Tinggi Perumahan Perumahan Itu Itu Kan Juga Butuh Jadi Kalau Selama Ini Dibilang Tambah Sekian Persen Kalau Itunya Stuck Nah Perumahannya Pertama Apa Mungkin Dia Bisa Menjangkau Dengan Perumahan Yang Pertama Itu Gak Yakin Berkurang Secara Persentase Karena Dia Seperti Dari Pertumbuhan Perumahan Seperti Dari Hitung Pertumbuhan Air Seperti Dari Ukur Jadi Gak Sejalan Saya Gak Percaya Apa Yang Dikatakan Di Media Soal Kalau Soal Ini Bang Pengelolaan Banjir Ini Soal Revitalisasi Revitalisasi Kali-kali Yang Dilakukan Nani Keren Bang Itu Gimana Normalisasi Katanya Katanya Gak Jalan Itu Keren Bang Saya Gak Bisa Menerjemahkannya Karena Bukan Anak Teknik Tapi Saya Ngobrol Dengan Teman Anak DB Itu Cara Mereka Menceritakan Apa Itu Naturalisasi Tapi Jalan Gak Naturalisasi Ya Kagak Jalan Orang Itu Kan Ada Palai Besar Ciliwong BWW CC Apa Itu Istilahnya Jangan Nggak Dikeluarin Sama PUPR Kan Yang Harus Kerjain Pemrok Yang Mengeluarkan Dananya PUPR PUPR Gak Gusur Orang Mau Digusur Mau Dipindah Itu Kan Soal Anies Yang Memindahkannya Mau Dengan Dekat Baik Baik Yang Lainnya Kan Nggak Nampak Kestahuan Terus Digusur Anies Memang Tidak Menggusur Dengan Cara Cara Yang Selalu Dengan Negosibel Nah Ini Keren Cuman Saya Tidak Punya Pemahaman Yang Bagus Bahasa Teknik Bahasa Manusianya Dipaten Karena Teknis Tapi Naturalisasi Seperti Yang Digambarkan Mas Anies Banyak Yang Menganggap Dimana Bentuk Naturalisasi Kayaknya Sama 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 Denggak Di Bapak Gak Dibetan Sungainya Dimana Dajil Sepertok Sungainya Gak Dibetan Gak Ditarap Turap Turap Kayak Gitu Diberikan Tapi Ada Yang Udah Jalan Ada Yang Paling Ini Itu Siapa Yang Marco Marco Yang Meneliti Rujak Center Tapi Udah Jalan Di Beberapa Tempat Yang Melewat Dukungan Dananya Dukasinya Pemprov Dan tanah Pemprov Dan lain-lain Tapi Kalau yang Sungai 13 Sungai Besar Kan Itu Pemerintah Pusat Yang Punya Nah Daerah Tugasnya Ada Lokasi Kenapa Sekarang Akhirnya Pembebasan Lahannya Katanya Tertahan Selama Ini Karena Mas Anis Gak Mau Membebaskan Lahat Pengadilan Dulu Oh Prosesnya Ini Ya Bah Prosesnya Itu Setelah Dibenarkan Pengadilan Baru Jalan Artinya Mas Anis Pun Sebenernya Akan Menjalankan Juga PPR Punya Barang Ini Ya Kan Digugat Di Pengadilan Dikalahkan Di Masa Ahok Terus Digugat Lagi Pengadilan Banding Nah Sama Anis Bandingnya Ditarik Supaya Tidak Berlama Lama Oke Karena warga Sudah Berlanggan Sudah Negosiasi Dengan Warga Kalau Itu Banding Terus Banding Ya Sampai Sekarang Juga Belum Selesai Jadi Ada Apa Yang Dilakukan Oleh Anis Ada Itu Di Sana Untuk Bisa Bernegosiasi Dengan Warga Kalau Lu Jadi Gubernur Lu Akan Melanjutkan Normalisasi Dengan Alah Pak Jokowi Pak Ahok Dengan Pemerintah Sekarang Atau Lu Melanjutkan Naturalisasi Mas Anis Yang Tadi Kata Gak Pak Turap Gak Ada Mengusuran Ya Kalau Ini Sebenarnya Bukan Anis Itu Lebih Kepada Science Anak Anak ITB Kalau Anis Mengikuti Mereka Ya Research Based Policy Kalau Saya Lebih Mengikuti Itu Karena Aku Waktu itu Kapan Kemana Ke Vienna Asas Baru Paham Ini Sungai Yang dimaksud Naturalisasi Emang Keren Ah Gimana Cuman Bayangin Tampak Turap Tampak Apa Terus Ada Tanaman Tanaman Di Samping Sana Terus Jidangannya Di Jembatan Sungainya Bersih Tapi Terutama Itu Rumput Terus Ada Kalau Di Ini Tanaman Velver Atau Apa Itu Banyak Manfaatnya Iamah Juga Jago Ngerti Soal Ini Yang Dimaksud Naturalisasi Itu Di Sasport Keren Memang Sasport Itu Yang Dibayangkan Sama Pas Anies Dan Anan LTV Cuman Lagi-lagi Harus Kerja Bareng-bareng Gak 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 Kira Gua Percaya Bahwa Anies Itu Bakal Kerjanya Sebagus Ahok Awal Gua Gak Percaya Dia Orang Baik Ya Tapi Bahwa Dia Kerja Teknis Gak Yakin Cuman Gua Butuh Orang Aja Saat Itu Mengalahkan Ahok Karena Sebel Gitu Karena Psikopatnya Dia Gak Jemaki Warga Melul Apapanya Awalnya Pendukung Dia Tapi Gak Yakin Tapi Dalam Dua Tiga Tahun Lihat Anies Kerja Wah Gila Artinya Apa Memang Kolaborasi Itu Hasilnya Luar Biasa Ini Bukan Karena Lu Komisarius Ancol Nih Bang Semua Harus Aktui Lu Juga Di Jakarta Pasti Lu Lakuin Bagaimana Nyaman Jalan Di Sudirman Bagaimana Kita Kepikiran Anies Mampu Merubah Itu Lu Aja Ragu Ya Ragu Terus Bagaimana Senen Yang Pumoh Kayak Gitu Menarik Nah Ini Terakhir Sebagai penutup Sudah 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 Sejam Lebih Kita Sama Gue pengen Nanya Terakhir Soal Baju Lu Itu Nanti Nah Ini Kemarin Ada Omongan Dari Bang Fahri Hamzah Menarik Dia bilang Udahlah Gubernur DKI Jakarta Itu Harus Orangnya Presiden Kalau Engga Ini Kayak Begini Terus Kita Main Politik Main Politik Terus Itu Mengomentari Ini Sudetan Sudetan Pembebasan Lahan Setuju Gak Bener Daripada Kayak Kemarin Apa Yang Dilakukan Anies Diganjel Tapi Bagus Siapapun Presiden Kalau Misalkan Nanti Menang Presiden Anies Gubernurnya Deket Sama Anies Gak Boleh Juga Atau Kalau Yang Menang Presiden Prabowo Gubernurnya Hadidzah Siapa Gitu Ide Ide Gitu Karena Kalau Lihat Pengalaman Kemarin Kita Gak Usah Yang Teknis Teknis Lain Kita Umumkan Pertandingan Bola Atletico Madrid Juventus Waktu itu Mengikut Udah Di Kawal Dari Berapa Bulan Yang Lalu Menjelang Harinya Pemain Mereka Sudah Sampai Jalan Ke Airport Surat Dari Main Koma Ritim Dateng Tanggal 1 Batalkan Tidak Dapat Izin Kebayang Kan Jadi Sering Ada Ganjalan Ganjalan Yang Tidak Diperlukan Gaya Gitu Dan Ini Mengesalkan Cuma Anies Saja Sabar Dia Pernah Mempersalahkan Itu Semua Gak Ada Satupun Yang Dibuka Ke Publik Oleh Dia Yang Bukakan Semua Media Kapan Anies Mengalur Tentang Formula E Tidak Dapat Dana Dari BUMM Diam Aja Baru Nih Artinya Publik Dari Mulan Anies Gak Pernah Tapi Hambatan Itu Memang Kencang Sekali Apalagi Hal 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 Kencang Soal G Sini Gak Dipakai Piala Dunia Padahal Menurut Lo Akal Sehat Barang Ini Pasti Jadi Venue Ya Iya Dan Kalau Dibilang Contoh Kasusnya Dewa Sebelum Dewa Pakai Yang Lain Pakai Gak Ada Masalah Seperti Yang Saya Katakan Dadi Mary Riana Acara Apa Ada Di Youtubenya Dinas Pendidikan Gunakan Puluhan Ribu Yang Paling Ini Idul Adha Sama Idul Fitri Puluhan Ribu Yang Dua Itu Saya Hadir Dan Gak Masalah Macer Pasti Gak Mungkin Orang Banyak Di Lengga Keluarga BK Juga Majat Majat Ya Majat Pasti Cuma Bahwa Itu Drukurai Drukurai Jangan 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 Yang 18 Rp Anjol Itu Buka Duduk Kalau Sabtu Minggu Ada Kota Buka Duduk Kalau Nolak Nolakin Pengunjung Duduk Satu Jam Buka Kalau Nolain Keluar Itu Kan Punya Kemampuan Mengurai Sebenernya Sudah Ada Teknis Dan SOP Semuanya Kalau Dikerja Soal Berbagi Pengalaman Paling Paten Kalau Gubernur DKI Orang Presiden Kecuali IKN Jadi Baru Jangan Lupa Nanti Yang Kampanyein Gua Dada Al Politik Ini Udah Gaze For Gubernur Lu Cerita Jakarta Mulai Festival 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 Musik Lagi Rushing Lagi Singkronize Macem Banyak Varian Varian Abang Ini Selama Ini Kita Kenal Gua Tulisnya Selalu Produser Jakarta Mulai Festival Walaupun Substansinya Tetap Loyalis Ini Barang Apa Dan Seberapa Penting Bahwa Ada Festival Ini Buat Pletora Kebudayaan Dan Aku Mendatangi Rumah Oh Iya Aku Mendatangi Rumah Aku Lihat Atapnya Dan Ku Jamahi Dindingnya Bukan Karena Aku Menyukai Rumah Tapi Karena Hatiku Telah Jatuh Pada Pemiliknya Kalau Nezar Kabani Hantar Semu Adalah Ilusi Mencium Adalah Bunuh Diri Diam Itu Keanggungan Sedih Itu Keanggungan Banyak Beda Gak Dengan Melayu Enggak Sih Artinya Melayu Itu Liriknya Kuat Metaforanya Kuat Yang Selama Ini Kita Lupakan Indah Betul Bang Ya Kutanam Selasi Kutanam Kan Di Ujung Halaman Banyak Sekali Kalimat Kalimat Semajam Itu Pantang Pisang Berbuah Dua Kali Pantang Pemuda Pemakan Sisa Atau Secara Ini Bijak Wisdom 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 Dikatakan Dengan Indah Wisdom And Aesthetics Karena kita Kalau diceramain Ustadz ini Wisdom Ada Indah Kagak Bang Masuk Kiri Keluar Kanan Kalau Seniman Biasanya Indahnya Wisdom Kurang Dan Ini Ada Kata-katanya Punya Makna Dalam Makna Kehidupan Gitu Bang Sangat Sangat Lagunya Wisdom Bawa Api Mari Menyusun Seruja Bunga Seruja Dan Sekarang Bukannya Jamannya Termenung Jangan Bermenung Satu Terus Lagunya Lagi Apa Dia kan Selalu Pakai Medium Medium Kalau Laki Itu Bumbang Kalau Perempuan Itu Bunga Bagaimana Supaya Perempuan Tidak Menjelakai Dirinya Ada Ada Tapi Sangat Halus Sangat Bijak Tidak Pulgar Ini Di Tengah Situasi Fenomena Keberbahasan Kita Cebong Kampre Cibong Kampre Kampungan 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 Dan Kananya Hidup Kita Pun dipaksa Untuk Melayani Mereka Kadrun 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 Kadang-kadang Gue dipanggil Di TV Diajak Ngobrol Yang Gue Hadepin Bajer Yuk Mau Pulang Nggak 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 Menurunkan Derajat Intelektual Kita Kan Capek Kira-kira Dimarahin Bang Fahri Ali Dimarahin Dham Dimarahin Dawam Dimarahar Macem-macem lah Gurung-gurung Wiraidu Orang-orang Tua ini Orang-orang Tua itu Terus Tiba-tiba Kita Ngadepin Yang Gitu Termasuk Dimarahin Gilpan Baca Buku Kalau yang Bazar-bazar itu Apa bacaannya Kembali Ke Soal Melayu Itu Memang Itu Kalau Kita Bahkan Melayu itu Di zaman Sokara Jadi Masih Istana Jadi Masih Kita Makin Makin Kegeser Bercampur Dengan Dangdut Jadilah Dia Digang Senggol Deral Kereta Yang Sesungguhnya Saya Juga Gak Paham Kenapa Pemerintah Kita Gak Serius Ngurus Ini Ingat Waktu Di Jepang Ada J J J J J Itu Kan Fenomeno Sekarang Korea Kan Itu Diurus Pemerintah Dan Itu Lokal Banget Ya Kita Punya Berapa Banyak Kita Punya Berapa Banyak Yang Semacam Itu Yang Lokal Kita Dan Punya Internasional Tase Ini Lu Tahu Itu Kha Counting Crows Apa Counting Crows Ya Ya Big Taxi Itu Itu Musik Lokal Di Amerika I Country Country Kata 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 Kawan Lagu Padang Ya Bro Country Rote Oh Jadi Gitu Ternarik Melayu Itu Awalnya Itu Tapi Dari Pengalaman Lu Bikin Event Ini Mengangkat Lagi Ke Publik Ya Suka Orang Tua Anak Muda Ternyata Tua Oh Jadi Emang Problem Nih Orang Tua Karena Jazz Kan Udah Anak Buda Bang Jazz Tadinya Tua Kan Gara Gara Temen Kita Om Pit Gonta Ini Salah Satunya Jadi Akhirnya Festival Anak Buda Kalo Ga dateng ke Java Jazz Kagak Keren Gitu Bang Dan Kalo Boleh Sombong Dikit Peter Gonta Itu Ngikutin Gue mau Bambang Satrio Kalo Mau Nyombong Gimana Kasih Lu Kesombongan Jadi Dulu Sebelum Ada Friday Jazz Night Di Dan Yang Sering Menang Itu Anak Tris Sakti Bang 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 Ini Ketua MPR Iya Kita Bikin Mabusi Mahasiswa Punya Kreasi Tiap Berapa Bulan Kita Bikin Tepas Jazz Mahasiswa Nah Ikut I Tris Sakti Udah Bacem Udah Bacem Udah Baru Kemudian Diformalkan Jadi Friday Jazz Night Oleh Ancol Awalnya Gita Yang Buat Partik Partik gue sisi lah ya gue serius ini bareng gue formalize lah gitu ya terus udah bikin rock never day rally rock macem-macem itu bamsen otaknya bareng sama gue juga sih di Senayan, di Bandung, di mana-mana bisa jalan gitu kan sponsor mantap juga berarti itu kan? enggak bapak belur kita tapi hati senang sempet juga band yang lagi terkenal gak mau naik karena belum kita bayar sempet juga tempat juga bamsen itu emang skillnya disitu dia agak memang estetika agak menang ini kayak Bang Gesi nih bos ya kan dia aktivis iya tukang pukul-pukul demo iya tapi estetika musik ini musikalitasnya jago boleh hidup sehari-hari di jalan boleh tapi kelas tetap terjaga kan selera gak boleh dulu selera gak boleh durur bener-bener gak boleh durur itu jangan menghinakan diri sendiri apa guna uang kalau gak buat beli selera ini kan atau banyak juga orang kaya juga gak punya selera bos iya betul iya kan you can buy taste ya itu makanya taste itu memang karena gak bisa dibeli nah next gimana deh Bang JMF ini apa yang mudah tadi persoalannya kan orang tua terus bagaimana supaya anak muda masuk saya mix dengan reggae dengan jazz saya undang lah siana malasiana biasanya keren banget kasih lagu Melayu oh keren dong Bang oh keren ini kan kaya kalau di Jawa tuh ada bossa nova java gitu-gitu kan ada ada nonaria juga gitu nonaria betul nonaria lagu-lagunya Ispail Marsuki bilang lah si Tony Q Rastafara Rastafara bawa lagu Melayu apa Pak misalnya lagu-lagu Melayu kayak gimana yang dibawa sama Rastafara selayang layang-layang selayang pandang cet-cet cet-cet ioman melayu itu banyak sekali yang bisa dibikin dia itu medium mau disi apa aja itu bisa tetapi jangan sampai batangnya hilang tetap seharinya itu Melayu estetika Melayu kan anda suka ada konser-konser Melayu tunnya aja Melayu dalamnya itu pop kalau ini gue enggak tetap asli naik banyak kalau buka di YouTube Jakarta Melayu festival banyak yang kolaborasi dengan reggae dengan des bahkan gue pernah undang kokpit sebelum situ meninggal keren banget Ari ya namanya yang main keyboardnya kokpit Bang Iji kita ambil satu videonya kita taruh di belakang yang paling masterpiece yang menurut lu ini gila nih ini keren banget kebetulan lagu itu lagu yang buat tapi yang aransemennya Anwar Fauzi keren banget oke kita pasang di belakang nanti ya boleh mantap siapa yang nyanyi bang yang nyanyi ada dua satu niken satu eris tusan yang eris juga boleh yang niken sampai jumpa lagi di TotalPolitik terima kasih bang bang bagian bisa hehehe 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 selamat di hehehe Dari negeri bayu Dari sudut negeri kami kabarkan Tak cinta yang melekat di serubah Dari pesisir bandai adat yang dimelakai Dari genta diman cinta hari mula Tengah gelombang kami berhikmat Jaga maruah budaya Menawan tradisi mengalungkan syair Lagu kita Tempat memanap ketika kita Mengiring langkah jamin seling bertahun Elok dibatalkan di jiwa Memandang negeri berlipat aman Salam kami salam anak negeri Salam, 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 salam Dari kiri merahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!